Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kolom saya di gujur hujan deras curah hujan lumayan tinggi dan kita tahu ini seri om saya fotonya ini 500 gram berarti 50 gram per kubiknya ya eh 50 gram per kubik kita tahu bahwa hujan itu sifatnya asam membawa PH rendah Nah untuk menjaga PH anjlok maka setiap sudah hujan deras saya memberikan garam eh sorry saya memberikan kapur 50 gram per kubik sesuaikan saja dengan curah hujan nya om kalau curah hujan nya lumayan tinggi saya biasanya memberikan 50 gram per meter kubik kalau curah hujan nya tidak terlalu besar atau apa saya memberikan 30 gram per meter kubiknya untuk kapur dolomit kita aduk rata dulu ini salah satu SOP penanganan hujan tanpa atap ya bosku tanpa atap penanganan kolam tanpa atap ketika diguyur hujan ini salah satu fungsinya untuk menjaga PH anjlok agar ikan-ikan kita bisa selamat dan menjaga alkalinitas yang ada pada kolam kita tebar merata ya om bos kita tebar merata usahakan pemberian kapur dolomit nya di sore hari bosku saya paling tidak jam 5 sore atau malam bisa yang penting jangan siang tengah hari apalagi cuaca panas kita bisa membunuh ikan kita tebar merata saya pakai kapur dolomit eh ca co3 kalsium bicarbonat ini dia larut semua bosku harus semua tidak ada tehnya ini cukup bagus untuk menjaga tingkat alkalinitas pada kolam usahakan usahakan kalau hujan itu di sore hari misalnya hujannya itu di jam 3 saya biasanya sudah tidak kasih makan om bos usahakan 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 selesai penebaran kapur dolomitnya atau FoxO3 selanjutnya Hai selanjutnya kolam yang satunya lagi Oke Om kita lanjut di kolam selanjutnya beri kapur sama takarannya 50 gram per meter kubik kembali lagi sesuaikan dengan curah hujung yang terjadi di daerah anda kalau curah hujungnya cukup tinggi kalau saya pribadi memakai 50 gram per meter kubik untuk menjaga pH anjlok dan alkalinitas dalam kolam tetap terjaga selain dari apa selain dari menurunkan eh menaikkan pH atau menjaga kestabilan pH kapur dolomit ini juga berfungsi untuk mengikat co2 yang terlepas di dalam kolam dimana co2 itu ketika dihirup oleh ikan bisa membunuh ikan-ikan kita Oke kita aduk sampai merata bosku tak aduk sampai merata kalau curah hujungnya tidak terlalu tinggi bosku 30 gram per meter kubik juga boleh aman-aman saja ini busanya yang terjadi sekarang nah busa itu ketika seperti ini ombos tandanya bakteri yang ada di dalam kolam bekerja dengan baik di dominasi oleh basilus tetapi bukan berarti ketika kolam bioflok itu tidak berbusa bukan berarti kolam bioflok anda tidak bagus tidak juga bosku menuju busanya ini akan hilang setelah ikan diberi pakan sama kita tetap merata terkasih titik-titik air AC supaya cepat merata tetap merata lebih baik letaknya dan berebaiknya kejuangan itu juga banyak terlalu tightnya tidak bagus dengan beri comebeli seperti ini dua kali lake pakai bagian seret itu sore Oh iya Mohon maaf Perlakuan sebelum ini Saya memberikan garam 200 gram per meter kubik Setiap sudah hujan deras Sama Tergantung dari Tingkat curah hujannya Kalau curah hujannya tinggi Saya kasih 100 gram per meter kubik Untuk garam krosoknya Saya tidak sempat membuat videonya Tadi saya lupa Nah ini Pemberian kapurnya Menyusul Kalau saya setiap Kali terjadi hujan Saya wajib memberikan Garam krosok 100 sampai 200 gram Per meter kubik Untuk menjaga Alkalinitas Dan menjaga serangan-serangan Potogen-potogen jahat Untuk ikan-ikan kita Menjaga tingkat stres Dari Perubahan cuaca Perubahan cuaca yang tiba-tiba Dari panas Tiba-tiba hujan Menjaga tingkat stres Ikan-ikan kita Dan menjaga Serangan-serangan Yang bisa mematikan ikan Itu salah satu fungsi garam Oke om bos Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa di like dan subscribe Dan share-nya Om bos Nanti kita akan Membuat video-video terbaru Mulai dari fermentasi air Metode satu dan metode kedua Cara karantina ikan Cara mengubati ikan Dan lainnya Sesuai dengan pengalaman saya Om bos Terima kasih banyak Yang sudah menonton Terima kasih yang sudah like Dan sudah share Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh